Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik semua yang ada di rumah Apa kabar? Semoga keadaan kalian selalu dalam melindungi Allah Selalu Allah berikan kesehatan Dan selalu Allah berikan semangat Dalam belajar Oke Pada kesempatan kali ini Ijinkan ibu memperkenalkan diri ya Perkenalkan nama ibu Veronita Effendi SE Pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital Ibu mengajar kelas 10 TKR1 Kemudian kelas 10 TKR2 Dan kelas 10 TBSR Kita akan mempelajari tentang simulasi dan komunikasi Komunikasi digital ya teman-teman Oke Kita langsung saja Pengertian simulasi dan komunikasi digital Sebelumnya teman-teman pasti gak asing ya Dengan apa kata simulasi Apa itu komunikasi Dan apa itu digital Nah Kalau misalkan teman-teman masih belum paham Mari kita belajar Simulasi adalah suatu proses peniruan Dari suatu yang nyata Beserta keadaan sekelilingnya Suatu proses peniruan Dari suatu yang nyata Peniruan dari suatu yang nyata Beserta keadaan sekelilingnya Jadi peniruan ya teman-teman Terus yang kedua adalah komunikasi Apa itu komunikasi bu Oke Komunikasi adalah suatu proses sosial Yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia Serta syarat akan pesan maupun perilaku Nah Apa itu digital Digital berasal dari bahasa Yunani Yang artinya jari jemari Jari jemari Itu dalam bahasa Indonesia ya teman-teman Nah semua komputer Menggunakan sistem sebagai basis datanya Oke kita lanjut Next Simulasi dan komunikasi digital Simulasi komunikasi digital Adalah salah satu aspek Dalam bidang komunikasi digital Yang dapat diartikan Sebagai proses pertukaran informasi Dua perangkat atau lebih Yang melibatkan penyampaian dan penerimaan data Oke Menurut pusat bahasa Depdiknas pada tahun 2005 Simulasi digital adalah suatu metode pelatihan Yang memperagakan atau mempraktekkan Sesuatu ke dalam bentuk tiruan Imkan Yang mirip dengan keadaan sebenarnya Simulasi digital adalah suatu metode pelatihan Yang memperagakan atau mempraktekkan Sesuatu ke dalam bentuk tiruan Yang mirip dengan keadaan yang sebenarnya Jadi harus bedain ya Mana sih yang simulasi Mana yang sebenarnya Oke lanjut Bagaimana sih fungsi dan komunikasi digital Pertama nih fungsinya Ada sebagai alat output Yang ditempat untuk mengeluarkan hasil Dari suatu proses Yang dilakukan oleh komputer Berupa informasi dan lain sebagainya Kemudian ada untuk memprediksi Suatu hal atau proyek Yang akan dibuat dengan menampilkan visual Sehingga kita akan mengetahui Efek atau dampak apa saja Apabila kita menjalankan proyek tersebut Next Nah selain Fungsi tadi Beberapa manfaat simulasi Digital dalam pembelajaran Dan penerapan kehidupan sehari Dalam kehidupan sehari-hari Adalah sebagai berikut nih Nah manfaatnya Simulasi dan komunikasi digital Ialah memberikan kesempatan kepada para pengguna atau usernya User adalah pengguna ya teman-teman Jangan bingung User adalah pengguna Memberikan kesempatan pada Kepada para pengguna atau user Untuk mengevaluasi hal yang disimulasikan Setelah mendapatkan hasil simulasi Kemudian memberikan kesempatan Kepada para pengguna atau usernya Untuk mengetahui hasil dari penerapan atau eksekusi suatu hal di dunia maya Next Yang ketiga Mengetahui dampak atau efek secara persis Manfaatnya untuk mengetahui dampak atau efek secara persis Dari suatu tindakan sebelum diaplikasikan di dunia maya Atau dunia nyata ya Next Memberikan kesempatan dan kemudahan bagi para usernya Untuk menghemat anggaran Oke Bagaimana sih bu dan apa saja sih bu jenis-jenis simulasi digital Nah menurut perangkat keras Pertama itu ada simulasi analog Simulasi analog yaitu suatu simulasi yang implementasinya Menggunakan atau memanfaatkan rangkaian elektronika analog Suatu simulasi yang implementasinya atau penerapannya Menggunakan atau memanfaatkan rangkaian elektronika analog Yang kedua ada simulasi hybrid Yaitu simulasi yang dapat bergerak Karena adanya gabungan dari rangkaian elektronika analog dengan komputer digital Jadi simulasi hybrid ini adalah penggabungan Gabungan dari elektronika analog dengan komputer digital Oke next Satu lagi ada simulasi digital Suatu simulasi yang dilakukan dengan menggunakan komputer digital Simulasi digital adalah suatu simulasi yang dilakukan dengan menggunakan komputer digital Oke Mungkin itu saja yang ibu sampaikan Yang dapat ibu sampaikan pada kesempatan kali ini nih teman-teman Next kita akan pelajari lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi Untuk teman-teman yang belajar di rumah Jangan malas-malas untuk belajar dan menggali informasi Terutama perihal digital Karena sekarang sudah eranya teknologi Kalian harus mempunyai skill yang luar biasa dalam teknologi ya teman-teman Jangan sampai kita kalah saing dengan orang-orang lain Oke disini ada soal Menu tanda apa yang dimaksud dengan simulasi dan komunikasi digital Tolong menjelaskan dan kerjakan pada kertas polio Silahkan kumpulkan Melalui whatsapp ya Nanti kita diskusi di whatsapp Oke Mungkin itu saja Saya mohon undur diri Mohon maaf Atau segala kekurangan Terima kasih Wabilahi topik wang hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh